Halo gengs, kembali lagi bersama dengan gue Yozare Migza dalam FL Studio Tutorial Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara menyimpan preset FST plugin dan juga cara menggunakannya Nah, ini karena ada pertanyaan nih dari STIST di Instagram ya Halo bang, selamat malam maaf mengganggu, saya mau tanya FL Studio 20 saya tidak bisa menambah FST garis miring efek Kira-kira itu kenapa ya, sebelumnya saya menginstall FL Studio 12 Kemudian dia juga kasih screenshot mengenai hal ini Kalau menurut gue ini bukan karena tidak bisa menambah FST atau efek Tetapi tempat menyimpannya saja yang keliru Jadi harusnya preset itu tidak disimpan di sistem Tidak di sistem itu seperti kayak folder Misalkan program files maupun Windows itu memang tidak bisa menyimpan di situ Nah, di mana harus menyimpannya Saya sarankan di folder defaultnya dari preset VST plugin terkait Nah, oke langsung aja ya biar bisa diikutin Bisa dicontoh, langsung praktekin Kita jalanin FL Studio 20 Sekiranya sihat tentang preset ya Oke, kita ketahui dulu tentang disini ada sample Sample itu yang bunyi-bunyian biasanya dari file audio Nah, kalau yang VST plugin itu dia semacam alat mencipta suara Nah, misalkan Citrus, Citrus ini ada bunyian seperti ini Enak ya Nah, gimana menciptakan suaranya ya kalian harus otak-atik Banyak hal ini ada oscillator, ada filter dan lain sebagainya Kalau misalkan tidak mau repot, ambil saja dari preset Nah, preset itu yang sudah dibikinin sama si Citrus ini Perusahaan membuat Citrus ada berbagai macam nih Ada kategori art, bass, chromatic, drum Misalkan piano, piano ada brittle Yang berikutnya Kalian juga bisa mengakses preset disini Misalkan wind, balloon battle, suara Nah, kalau kalian tidak buah Kalian ingin menciptakan suara sendiri ya tinggal diotak-atik saja Tinggal tambah-tambahin gini Silahkan dipelajari Memang agak rumit ya Oke, kita coba pakai VST plugin lain yang sama sekali tidak ada presetnya Kita delete saja Oke, kita add 3x oscillator Nah, 3x oscillator itu tidak punya preset nih Bunyinya seperti ini Kita randomize bisa Randomize itu kadang-kadang beruntung dapat suara yang enak Kayak suara di game Nintendo zaman dulu ya Yang 8 bit ya 8 bit atau 16 bit zaman dulu itu Nah, misalkan hasil random itu enak nih Kita pengen pakai lain kali Bisa dipakai lagi Nah, untuk mengamankan Kita save saja Nah, disini klik Save preset as Nah, kalau kalian save disini Yang tadi Sistem Itu tidak boleh Misalkan kasih nama apa ya 34 Nintendo gitu Save Pasti tidak bisa Nah, ini kan Ada contact the administrator to obtain permission Would you like to save in Windows 10 folder instead? Nah, jadi Untuk nyimpannya sebaiknya di tempat lain Misalkan di project dan lain-lain Tapi Agar lebih mudah digunakan disini Gue saranin di defaultnya si VSD plugin ini Yang ini Itu masuknya di dokumen Kita kasih nama aja ya Kita kasih nama Nintendo sound Save Nah, saat ketika kita bikin project baru New Nah, itu kita munculin lagi Plugin 3x oscillator 3x oscillator ya 3x itu kan Maksudnya ada 3 kali Ada 3 macam ya Nah, ini Presetnya udah muncul disini nih Nah, Nintendo sound Atau kalau misalkan kalian pengen lihat dari sini Browser Browser presets Nah, dia muncul nih Di plugin presets Di generator 3x oscillator Kemudian Nintendo sound Tinggal dipilih aja Drag disini Atau misalkan tadi Dari sini Preset pilih Nintendo sound Ini lebih gensin Karena volumenya Tadi Default Nah, kecilin Oke, demikian ya Ternyata mudah Gimana caranya Menyimpan dan menggunakan Preset dari VSD plugin Nah, khususnya Disini Kita praktiknya di DAW FL Studio Jadi jangan di Nyimpennya Jangan di Sistem ya Kayak program VAS Atau Windows Oke, terima kasih Udah nonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Atau langganan Dan aktifkan lonceng channel gue Untuk tau Video-video gue selanjutnya Kemudian Like Sukai video ini Dan sebarkan Share ke semua teman saudara Siapapun yang kalian kenal Dan gak kenal juga Gak masalah Bye-bye